Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo BH Silopar Sebalik lagi di ulasan alur cerita dari sinetron buku harian seorang istri Yang pastinya akan semakin seru dan menarik lagi dari episode-episode sebelumnya Dan seperti yang sudah kita saksikan di episode tadi malam Dimana Alia yang berhasil menjebak Pasya Agar dirinya yang saat ini sedang hamil Ada orang yang mau bertanggung jawab ya Dimana saat ini Pasya yang tidak sadarkan diri setelah meminum minuman yang Alia berikan Lalu bagaimana? Apakah rencana Alia akan berhasil? Yang pastinya di episode tadi malam pun akan semakin membuat kita penasaran ya Lalu dimana dewa yang begitu shock setelah melihat boneka yang Pak Nopal rembut darinya meledak Disitu dewa yang merasa bersalah karena tidak bisa percaya kepada Pak Nopal Dan selalu menuduh Pak Nopal yang bukan-bukan ya guys Dewa yang tidak bisa membayangkan jika saat itu Pak Nopal tidak memaksa masuk dan mengambil boneka tersebut Mungkin dirinya Nana dan juga Junior sudah hancur karena boneka yang didalamnya terdapat bom Yang dimana boneka itu dari Tony yang sengaja dikirimkan atas perintah Kevin Lalu bagaimana ya guys sikap dewa setelah melihat kejadian tersebut Apakah dewa akan tetap mencurigai Pak Nopal atau justru dewa akan percaya kepada Pak Nopal Jika Pak Nopal benar-benar bisa melindungi dirinya Nana dan juga Junior ya Yang pastinya di episode tadi malam pun akan semakin membuat kita penasaran lagi dan untuk menentikan kelanjutannya Tapi sebelum lanjut ke videonya langkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung silahkan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini Dimana di episode tadi malam pun Ibu Parah dan Ibu Saras yang mendapatkan teror Dimana teror tersebut Ronnie kirimkan Namun seolah-olah Jika Pajar yang sudah mengirimkan teror tersebut ya Dimana niat Ronnie ingin membalas dendam kepada Pajar dan juga Ibu Parah ya Bahkan Ronnie berhasil membuat Ibu Saras yang marah besar kepada Pajar Karena mengeria jika Pajar yang sudah meneror Ibu Saras Dan disitu Ibu Saras pun semakin membenci Pajar Disitu Pajar sempat melihat orang yang mencurigakan Pajar bersama mengejar orang tersebut Yang tak lain adalah Ronnie ya Namun sayang saat Pajar berhasil menangkap Ronnie justru Ronnie terjatuh dan muka Ronnie penuh dengan lumpur Sehingga Pajar tidak mengenali wajah Ronnie tersebut dan Ronnie pun berhasil kabut Lalu bagaimana caranya Pajar bisa meyakinkan Ibu Saras dan Ibu Parah Jika teror itu bukanlah dari dirinya ya Lalu kemudian dimana Dewa yang merasa bersalah setelah dirinya melihat pengorbanan Pak Nopal Jika pada saat itu Pak Nopal tidak datang dan memaksa mengambil boneka yang Tony kirim Mungkin dirinya Nana dan Junior sudah hancur berkeping-keping ya guys Dimana ternyata boneka tersebut di dalamnya terdapat bom yang sengaja Tony buat atas perintah Kevin Lalu apakah Dewa akan menerima Pak Nopal setelah kejadian tersebut Dan semoga Pak Nopal bisa secepatnya berterus terang jika semua yang dilakukannya untuk Nana dan Junior Karena Nana adalah anak kandungnya ya Agar Dewa tidak selalu menuduk Pak Nopal yang bukan-bukan ya guys Lalu kemudian di sisi lain dimana Alia yang akan menjebak Pasha Agar Pasha bisa bertanggung jawab atas kehamilannya saat ini Yang dimana saat ini Alia yang mengandung anak Wilson Namun seperti yang sudah kita ketahui jika Wilson tidak pernah mengakuinya ya guys Dimana Alia pun tidak mau jika suatu hari nanti anaknya lahir tanpa mempunyai seorang ayah Dan dari situ Alia merencanakan sesuatu untuk menjebak Pasha Dan seolah-olah Alia hamil anaknya Pasha ya guys Lalu apakah rencana Alia akan berhasil yang pastinya di episode nanti malam pun akan lebih seru Dan lebih mendegangkan lagi ya guys Maka dari itu saksikan terus sinetron buku harian seorang istri yang tayang setiap hari hanya di SCTV Sekian ulasan dan sedikit prediksi untuk episode selanjutnya Silahkan tulis saran dan komentar kalian di kolom komentar Dan jangan lupa untuk share dan selalu sukai videonya ya Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Sub indo by broth3rmax